Tepat pada hari Rabu Legi 16 Juli 1975, lahirlah seorang bayi mungil di desa uteran Gegermadiun. Kelahirannya pun disambut suka cita oleh kedua orang tuanya. Bayi yang lahir dari pasangan Haji Murtaki dan Hajah Umir Rahmatin ini pun diberikan sebuah nama. Sebuah nama yang bermakna seorang anak yang memancarkan tiga cahaya. Iyalah Agus Tricahyo. Iyalah Agus Tricahyo merupakan putra Haji Murtaki, putra Ahmad, putra Mbah Sir Anom, putra Mbah Hasan Muhammad, putra Kiai Muhammad Zainal Abidin atau Babad Desa Jogodayu, putra Kiai Abdurrohman, putra Kiai Abdurrohim, putra Pangeran Kersonegoro, putra Pangeran Demung, putra Pangeran Kuning, putra Pangeran Mayang, dan beliau merupakan penurunan ke-13 dari Prabu Hadi Widjoyo atau Mas Karepet atau Joko Tinggir. Berikut pendidikan yang pernah beliau jalani. Pendidikan formal yang pernah ditempuh adalah pendidikan Sarjana S1. Beliau tempuh pada IAIN Malang pada jurusan pembelajaran Bahasa Arab. Program Magister Beliau tempuh pada lembaga yang sama S2 Stein Malang pada konsentrasi Ta'limulugoh Al-Arabiyah di Gaudin Naatikinabiyah. Untuk Program Doktor Beliau tempuh pada spesifikasi linguistik atau kebahasaan Al-Quran dan pendidikan Bahasa Arab di lembaga yang sama. Pendidikan non-formal dan pesantren Yang pertama beliau pernah belajar di Madrasah Diniyah Banin L.P. Ma'arif Pakotan Germadiun. Ma'ahat Ta'limulugoh Al-Arabiyah atau Lembaga Pembelajaran Bahasa Arab Masjid Agung Sunan Ampel, Surabaya. Pondok Pesantren Nurul Uda Sencaki, Surabaya Pimpinan Kiai Haji Abdurrahman Afis Kini Pimpinan Suriah BWNU Jatim pada tahun 1994 Kemudian Pondok Pesantren Sabilo Rosat Gasek Karang Pasuki Malang Pimpinan Kiai Haji Marsuki Mustomar Kini Ketua PCNU Kota Malang Sampai dengan tahun 1998 Tidak kurang dari 10 penelitian yang beliau hasilkan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir Yaitu Di samping itu, beliau juga aktif menerbitkan sejumlah buku Dan berikut, buku yang pernah beliau hasilkan adalah Buku Ilmu Balago, Kajian Sastra dan Retorika Arab dari PPS Press Buku Metafora dalam Al-Quran Melacak Ayat-Ayat Metaforis dalam Al-Quran dari Stein Popres Buku Pengantar Linguistik Arab dari Stein Popres Buku Psikolinguistik, Kajian Teori dan Aplikasi dari Stein Popres Buku Balago I, Kajian Sastra dan Retorika Bahasa Al-Quran dari Stein Popres Dan yang akan hadir adalah Buku Kaidah-Kaidah Gorib dalam Al-Quran Beliau juga aktif dalam beberapa organisasi Dan berikut pengalaman organisasi beliau Pertama, Anggota Bidang Majelis Tarji dan Pemikiran Islam PD Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Madiun tahun 1995 sampai dengan tahun 2000 Ketua Pemuda Muhammadiyah tahun 2000 sampai dengan tahun 2005 Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Madiun tahun 2005 sampai dengan sekarang Pimpinan dan Pengasuh Pantiasuan Muhammadiyah Kabupaten Madiun tahun 2007 sampai sekarang Pimpinan dan Pengasuh Pesantren Muhammadiyah Kabupaten Madiun tahun 2016 sampai dengan sekarang Dan saat ini beliau juga masih aktif sebagai Direktur Darul Quran Muhammadiyah Kabupaten Madiun periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 Untuk aktivitas sosial dan dakwah beliau dikenal sebagai Narasumber Live Talk Show Ustadz Menjawab Sakti TV Madiun Pengasuh Mutiara Fajar RRI Madiun Narasumber Kajian Islam Ahad Pagi Muhammadiyah Kota Madiun Ponorogo, Tulungagung, Magetan, Ngawi, dan Kediri Narasumber Kajian Tafsir Al-Quran Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Madiun Anggota Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Madiun Anggota Korp Mubalik Muhammadiyah Dan yang terakhir Ketua LPKMD Desa Uturan Geger Madiun Kesuksesan tidak terwujud dengan serta-merta Ia adalah merupakan akumulasi dari sebuah perjuangan Bagi yang ingin menuntut ilmu Syukurilah datangnya kesempatan Karena akan datang suatu masa di mana kesempatan itu tidak kuning datang Setiap usaha maksimal yang kau lakukan Iringi dengan doa Karena tidak ada usaha manusia pun Kecuali pasti ada campur tangan yang kuasa Jangan lupa Mintakan doa kepada orang Yang rahimnya pernah kau tumpangi selama 9 bulan 10 hari Ialah ibumu Karena ridho Tuhanmu ada dalam ridho kedua orang tua Dan yang terpenting Manfaatkan ilmu dan kesuksesanmu Karena orang yang terbaik adalah Orang yang bisa memberikan kemanfaatan bagi orang lain Bagaimana orang tua Mereka loving untuk memperaikannya InsyaAllah Naskulukum syukuran jami'an Ya Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa al-usrah Wa al-usrah MasyaAllah Jauh Minbaid Minbanarogo Wa hamaltakullam minal Usrah Min al-jad Abna Al-minal abna ilal-jad Wal-jirun Wal-jirun Kulun wal-jama'ah Idan anta takti Bil-utubis Bil-bas ila malam MasyaAllah Selamat dan sukses kepada Dr. Haji Agustri Cahyo MA Atas anugerah gelar doktor dalam bidang linguistik Al-Quran dan pembelajaran bahasa Arab dari Uwin Maliki Malam Toki Ja Hahaha Dan